Pemilu kok perlu angket? Kita bikin mikir aja udah bisa kok. Undang-undangnya yang harus dikritisi. Enggak dong, Pro. Ini kelakuannya yang harus diangket. Bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti, babak lain. Kalau undang-undang namanya revisi, Pro. Iya, kelakuan yang menyogok kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa? Tapi kalau diangket, lumayan. Dulu dianggap bahwa Presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undangnya langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket, kita ubah itu. Itu semua. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasar. Bapak ini dapat 19 persen, 19 persen ini, keluarnya 30 miliar satu orang. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelasanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi. Tidak curang, tidak suap-menyuap, tidak sogok-menyogok. Itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Suturus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR, pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi, penelitian angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada tiga orang, tokoh. Ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari BDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. BDIP dapat 19 persen itu, nyogok apa enggak? BKS dapat 70 persen itu, nyogok apa enggak? Golkar dapat 15 persen menurut PIKON itu, nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang, untuk satu anggota DPR, perlu 20-30 miliar, apa 19 persen? BDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dah gelen aja, ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang enggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19 persen, 19 persen ini, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB enggak dapat kursi, ya enggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini, dibandingkan tiga yang hadir malam ini, Polkar, PDIP, PKS. Wacana penggunaan hak angket DPR Republik Indonesia untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 diakini akan sulit terwujud. Pasalnya, selain dari sisi aturan, dari sisi waktu juga tidak memungkinkan untuk terwujud. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Izzamahindra, dalam acara Indonesia Lawyers Club atau ILC bertajuk, Hak Angket DPR seampu apa? Bisakah hak angket membatalkan pemilu? Dikutip Kamis 29 Februari. Yusril menjelaskan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah, sehingga KPWRI bukan objek yang bisa diguka. Nah, terus mau diangket KPU, KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Tapi nanti saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silahkan. Saya juga mau. Ya, Anda tadi ngomong terus, saya gak mentah apa-apa. Nah, oke ya. Jadi, bisa jadi tanda tanya juga. Belum lagi, hak angket ini tidak ada tangget waktu, sehingga bisa memakan waktu karena prosesnya yang cukup lama. Atas dasar itu, Yusril mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ingin menggulirkan hak angket dengan alasan telah terjadi kecurangan yang didalikan itu TMS atau terstruktur masif dan sistematis untuk menempuh jalur konstitusional yang tersedia. Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Garing 2017 tentang pemilu, meskipun sistem pembuktiannya tidak mudah di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, silahkan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu dibuktikan. Walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di Mahkamah Konstitusi. Karena kan hanya satu minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu. Nah, apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang. Saya sendiri enggak yakin penelitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa enggak lebih baik diserahkan saja? Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPRR ya ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya. Kalau diangket itu saya setuju angket aja. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket. Untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan alih hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak kuas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket itu banyak fungsi yang bisa benar-benar positif. Saya ambil contoh aja ini dari catatan yang ada di saya. Memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan-badan eksekutif lainnya. Dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaran pemerintahan maupun kekuasaan. Membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggaran kekuasaan kepada rakyat. Hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaran kekuasaan. Karena saat sudah pasti pemilik itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lainnya. Karena kalau hari ini saya yakin kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPRR. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPRR 25-30-40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Baik. Terima kasih, Pak Kak. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Dedy Sitorus sebab panitia angket itu angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah prasi-prasi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelasanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi. Tidak curang, tidak sop-penyuap, tidak sop-penyogok. Itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. dan tadi Pak Dedy Suturus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 45 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada tiga orang tokoh. Ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Dedy dari PDP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDP dapat 19 persen itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70 persen itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15 persen menurut Piquan itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19 persen PDP dapat kursi itu kalau diangkakan 110 kursi 110 x 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang yang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Lalu Pak saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic gelasnya mau digeser. Oh silahkan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang enggak kebagian kursi ya saya senang aja nonton. Ya. Oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19 persen dan 19 persennya keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB enggak dapat kursi enggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur dari publik ini. Dibandingkan tiga yang hadir malam ini Kolkar PDIP karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar. Tidak didukung oleh Pak Mahfud tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Bill Press. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita tanggung jawab kalau itu saya bisa diuji saya bisa ajak prosesnya ke Dapil saya. Bagaimana saya ya benar kalau mau bilang apakah Dedy Sitorus pakai uang masuk DPR RI ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itu lah ya kalau diangket itu saya setuju angket aja. Ya enggak masalah tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyakut bumberang bagi diri sendiri terus jadi bekelit-kelit ke sana kemari. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlement karena tidak pakai uang tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai uang. Udah gelir itu. Kalau diangket Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur enggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya challenge itu. Jaminkan Anda bicara sekarang tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Pak Bersa bisa ngomong sebentar? Ya jangan menyerah yang lain lagi nanti dia jawab lagi. Jangan menyerah terima kasih telah menyerah